Jadi sebaiknya untuk anak dengan kasus yang orang tuanya sudah tidak ada Diurus dengan keluarga yang lebih dekat gitu yang sudah sering dengan dia Tapi dampaknya mbak kalau misalnya dengan berpindah-pindah itu dampak buat anaknya Anak juga punya yang namanya klipnya dalam tanda peti Jadi tempat tidur adalah klip anak dan rumah adalah klip anak Jadi salah satu yang memiliki dari perpisahan orang tua Misalnya kalau kita letak putih kelayanan Padahal tanda peti tidak tindak Halo selamat fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin Terus saja mengabarkan fakta-fakta viral Seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini ada seorang psikolog yang juga mengamati kisruh-kisruh yang terjadi Di keluarga Haji Faisal dan keluarga Bobi Sudrajan Ya pesan psikolog ini cukup menohok Bagi orang-orang yang merasa tidak dekat Tetapi ikut-ikutan dalam polemik dan konflik soal hak asuh Galaske Anak Vanessa Angel dan juga hak warisnya Nah bagaimanakah pesan psikolog ini? Yuk kita simak saja ke pastibis-tibis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu Dilansir dari Tribun Medan Pesan psikolog pada keluarga yang tidak dekat Tapi berebut hak asuh Galaske Anak Vanessa Angel dan Bibi Jangan memaksakan diri Pesan psikolog pada keluarga yang tidak dekat Tapi berebut hak asuh Seperti yang dilakukan Dodi Sudrajan terhadap Galaske Hal ini membungkam celetukan puput Yang ingin bukti perdamaian Kemudian Haji Faisal membongkar perlakuan tidak menyenangkan Dari Dodi Sudrajan Ayah Fuji ungkap kejadian mengejutkan ini saat persidangan Perebutan hak asuh Galaske Putra sematawayang Mendiang artis cantik Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah Masih belum selesai Ayah Vanessa Angel Dodi Sudraja tampaknya Masih bersikukuh ingin merawat cucu tunggalnya Galaske Ardiansah Bahkan ayah Vanessa Angel itu juga bersedia Berhadapan dengan ayah Bibi Ardiansah Di pengadilan dan persidangan Demi mendapatkan hak asuh atas Galaske Kemarin Dodi baru saja mendatangi pengadilan bersama para pengacaranya Untuk mengajukan hak asuh Namun disana ada kejanggalan bahwa nama yang diajukan Dodi di hak asuh atas Galaske Tidak dinasabkan pada Bibi Ardiansah Tetapi justru dinasabkan dengan Vanessa Angel Disitu tertulis Galaske Ardiansah binti Vanessa Angel Hal ini sempat juga disinggung oleh pihak pengadilan Bahwa mereka hanya mencatat Untuk kesalahan memang salah sebetulnya Karena binti itu anak laki-laki Sementara binti itu artinya anak perempuan Dan mengenai kasus ini Psikolog Roslina Ferauli pun memberi pesan pada keluarga Yang memang tidak begitu akrab dengan anak yang hak asuhnya diperebutkan Menurut Roslina Ferauli sebaiknya Pihak yang cukup asing dalam tanda kutip Dengan anak yang diperebutkan lebih tahu diri Jadi kalau jarang berinteraksi dengan anaknya Ya gak usahlah memaksakan diri Pujar Roslina Ferauli saat ditemui di kawasan alam Sutera Tangerang Selatan Sabtu 18 Desember 2021 Hal ini tentu mengindikasikan bahwa Pesan psikolog ini kepada keluarga Dodi Sudrajat Karena memang sejak lahir pihak keluarga Dodi Sudrajat Tidak dekat dengan Galaske Galaske dekat dengan keluarga Haji Faisal Terutama dengan Fuji yang memang mengasuhnya dan menemaninya sejak lahir Hal itu lantaran seorang anak khususnya Yang berusia di bawah 3 tahun Lebih merasa nyaman dengan orang-orang yang dikenalnya Pastikan anak berdekatan dengan orang-orang Yang biasanya dia lihat sebagai substitusi Bagi orang-orang yang sudah hilang dari kehidupan anak Substitusi artinya dia bisa menggantikan orang-orang yang hilang itu Dan disini yang hilang adalah 2 orang Bibi dan Vanessa Sementara 2 orang itu bisa digantikan oleh orang-orang yang biasanya akrab dengan anak itu Begitulah kira-kira apa yang dimaksud oleh psikolog ini Seperti kita tahu konflik perebutan hak asuh Galaske ini makin panas Makin bergulir Ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan ayah Bibi Ardiansah Faisal sama-sama mengajukan Hak asuh perwalian tunggal Terhadap Galaske Ardiansah Dan namun Ayah dari Vanessa Angel Yaitu Dodi Sudrajat ini Membuat banyak kontroversi Terhadap perebutan hak asuh ini Mulai dia mengganti nama Galaske Dalam buku Yasin Kemudian menampilkan para mantan dari Vanessa Di acara peringatan 40 hari Kemudian dia mau memindahkan makam Dan terakhir Soal dia mengatakan bahwa makam Yang ditempati Vanessa dan Bibi Sar ini Tidak terawat Nah itulah kontroversi-kontroversi yang ditimbulkan oleh Dodi Sudrajat Sementara kedekatan dengan keluarga Haji Faisal Juga sudah sangat rusak Dan mereka berdua jika tidak pernah bertemu Sehingga Dodi pun juga tidak pernah bertemu dengan Gala Dan kemarin terakhir Dia mengharapkan Kak Seto Untuk mempertemukan Dodi dengan Gala Sky Cari uang ya Boleh gak buat Gala Bentar ya Mami Tika Tuti gak ikut Tuti gak ikut Mami ya Gak boleh Oh gak boleh Kenapa Oh ntar Gala pusing Ya udah pulok aja Gala pusing Bentar ya Wow haus ini Halus nih Oh udah tumpah kan Bukan Tumpah lagi Siapa itu Tumpah lagi 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 Oh ini yang Bu dia pemain Tapi dia belum lihat Bu otak Tumpah lagi Oh ini yang Ini udah coba Iya Sub indo by broth3rmax